Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini? Burundu harap bahwa semua mahasiswa di kelas Statistika dan Probabilitas CE ini dalam keadaan sehat Lihat ya, tetap yang pertama adalah jaga kesehatan dulu, kemudian fokus kuliah online, gak usah mikirin yang lain. Nah saat ini adalah pertemuan kita yang kelima Harusnya jika dengan pertemuan pertama kemarin Harusnya hari ini ada cuti ya Burundu cuti jadi kalian hibur, tapi ternyata karena adanya wabah ini jadi tidak jadi cuti karena semuanya bisa online Disini burundu mau kasih tau lagi bahwa dengan ada kuliah online ini sumber kalian jadi bener-bener tak terbatas, jadi gunakan dengan baik, bisa ada youtube, google, macam-macam teknologinya dan ada banyak pembelajaran disana selain yang diberikan oleh dosen di kampusnya masing-masing, jadi kalau tidak terlalu efektif online kelas ini burundu minta maaf, tapi nanti akan burundu bantu untuk memberikan atau pembelajaran atau memberikan link-link pembelajaran yang cocok untuk masa kuliah atau materi ini apa yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan menyinggung sedikit dengan tentang probabilitas, kemudian tentang distribusi probabilitas dan hubungan keduanya, maksudnya kenapa kita singgung lagi, karena kalau ada kata distribusi probabilitas berarti kita harus tahu hubungannya dengan probabilitasnya ini yang tadi burundu singgung ya, bahwa hari ini harusnya cuti, tapi tidak jadi jadi kita tetap fokus, tetap pada track bawah tanggal 3 April distribusi probabilitas diskret ini nanti kita gak tahu jadi apa enggak, nanti kita akan lakukan evaluasi lagi setelah UTS yang rencananya akan online baik, probabilitas kemarin sudah disinggung bahwa probabilitas adalah suatu bilang yang terletak antara 0 dan 1 yang berkaitan dengan suatu peristiwa, jadi dia tidak akan lebih dari 1 dan tidak akan kurang dari 0, ini sudah kalian pelajarin sejak SMA bahwa contohnya kalau ada suatu event dari suatu sampel yang banyak maka kita bisa mencari kemungkinannya atau peluangnya adalah jumlah dari eventnya itu dibagi jumlah dari ruang sampel atau M per N kalau tidak terjadinya suatu peristiwa berarti komplementnya A biasanya 1 dikurangi dari peluang dari suatu kejadian A tersebut karena probabilitas itu datangnya dari 0 sampai 1 berarti komplementnya adalah 1 dikurangi peluang kejadian suatu peristiwa nah, ini ada salah satu bantuan dari Kemen KU ini yang mau menjelaskan belum kasih linknya bagus, lumayan penjelasannya cukup detail yaitu kalau probabilitas itu eksperimen kan hasilnya dipengaruhi oleh ketidakpastian karena kan kita coba-coba ruang sampelnya adalah kumpulan dari semua kemungkinan hasil dari eksperimen kemudian kejadian nah, ini kadang kita bilang peristiwa nah, bisa satu hasil kalau kejadiannya majemuk lebih dari satu hasil tapi biasanya kalau probabilitas berapa peluang munculnya angka jatuh 2 tapi kalau berapa peluang angka jatuh 2 dan 3 kemarin kan jadinya probabilitas majemuk ada banyak macamnya kalian sudah belajar sedikit kemarin notasinya biasanya P besar itu probabilitas A, B, C beruf besar biasanya kejadiannya biasanya diberikan dulu informasi A adalah kejadian munculnya 2 dadu atau dadu bermata 2 atau seperti itu kalau ada P dalam kurung A berarti probabilitas atau peluang terjadinya kejadian A itu sendiri besarnya probabilitas dari 0 sampai 1 contohnya kalau kita mengeksperimen pelemparan dadu maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 benar kan karena ada 6 maka dadu di 1 dadu jumlah dari ruang sampel akhirnya adalah 6 contoh peluangnya adalah jika A adalah kejadian munculnya angka 3 maka peluang dari A adalah 1 dibanding 6 karena peluang munculnya jumlah angka 3 perisi ruang munculnya angka 3 adalah cuma 1 dari ruang sampelnya yaitu 6 tapi kalau A adalah kejadian muncul angka 3 atau kurang berarti kan 2 kurang dari 3 1 kurang dari 3 3 itu sendiri karena muncul angka 3 kalau ini dalam notasi A kurang dari sama dengan 3 maka peluang kejadian A adalah 3 per 6 karena ada 1, 2, 3 dibagi dari jumlah sampel dan seterusnya ini juga sama nah bedanya sama distribusi probabilitas adalah disini eksperimen ruang sampel kejadian sama variable random atau tiga inilah eksperimen ruang sampel sama kejadian itu sama tapi yang membedakan adalah adanya variable random variable random disini maksudnya apa variable semua variable yang mungkin bisa terjadi contohnya x adalah variable random maka probabilitas x tetap dari 0 sampai 1 karena probabilitas itu nah jumlah seluruh probabilitas dari x adalah 1 karena dia cuma 0 sampai 1 nah kita langsung ke contoh aja biar tahu bedanya kita tadi eksperimen pelemparan dulu ruang sampel tahu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 makanya jumlah ruang sampel adalah sama dengan 6 kemudian variable random di definisinya sebagai angka yang muncul jadi variable randomnya x itu berarti kan angka yang muncul kan pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi ada 6 variable randomnya nah probabilitas probabilitasnya kita bisa cari tahu probabilitas munculnya angka 1 munculnya angka 2 munculnya angka 3 munculnya angka 4 munculnya angka 5 munculnya angka 6 dimana semua itu kebetulan karena pelemparan dadu itu probabilitasnya sama untuk setiap setiap kejadian munculnya angka itu makanya semuanya adalah 1 per 6 nah dari sini distribusi kalau dijumlahkan sama dengan 1 ya distribusi probabilitas variable random x tadi tanda pelemparan dadu itu kalau kita gambarkan jadi setiap ini sama kalau untuk x nya 1 1 per 6 x nya 2 1 per 6 x nya 3 1 per 6 jadi distribusinya penyebarannya di setiap variable randomnya ini ini variable randomnya ini yang membuat bedanya sama probabilitas aja jika probabilitas kamu hanya hitung 1 kejadian kalau distribusi probabilitas kamu menghitung untuk setiap variable randomnya dihitung semua berapa probabilitasnya kemudian disusun dalam suatu tabel sehingga membentuk jadi fungsi nanti seterusnya yuk kita cek dulu contohnya untuk mencari tahu perbedaannya adalah seperti ini pada penjualan mobil selama 300 hari kan pasti ada kan kadang 1 mobil terjual kadang 2 mobil atau bahkan tidak terjual sama sekali dalam 1 hari nah berikut adalah rekapan penjualan mobil dalam 300 hari dalam 300 hari 0 mobil atau tidak terjual mobil sama sekali itu ada 54 hari kalau 1 mobil terjual itu dihitung selama 117 hari itu ada 1 mobil yang terjual selama 72 hari ada 2 mobil yang terjual 42 hari ada 3 mobil yang terjual 12 hari ada 4 mobil yang terjual 3 hari hari ada 5 mobil yang terjual nah kalau ditanyakan berapa peluang terjual 2 mobil dalam sehari berarti kan kamu hanya menghitung probabilitas 1 kejadian yaitu terjualnya 2 mobil dalam sehari berarti kamu menghitung P dari 2 maka kamu cari N atau banyaknya kejadian terjual 2 mobil yaitu 72 dibagi jumlah atau banyaknya kejadian dari ruang sampel yaitu 300 maka kamu menghitung 72 per 300 hasilnya adalah 0,24 oke sudah selesai hanya itu saja ketika kamu hanya ditanya probabilitas dari 2 mobil yang terjual dalam sehari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati